Hai semua, Assalamualaikum buat kalian wajib coba resep ini kue tiaw goreng kue tiawnya tidak lengket, tidak enak harum, rasanya enak buat kalian wajib coba untuk bahannya terjangkau dan untuk cara membuatnya gampang pertama, siapkan 2 bungkus kue tiaw basah udah aku sisikan dan udah dipisah-pisahkan sisikan, sekarang untuk bahan bumbunya simple, cuma diiris tipis aja, 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah nah seperti yang di video ini cuma dipotong tipis aja silahkan buat kalian mau dihaluskan juga boleh dengan menggunakan alat masak lain seperti blender, chopper ataupun cobek sekarang tambahkan juga dengan 1 batang daun bawang daun bawangnya besar, jadi disini aku pakai 1 batang aja dipotong kasar, sekarang untuk sayurannya disini kita pakai chai sim atau pok choy 1 bongkol, udah dicuci bersih dipotong kasar aja lalu kita dilanjut sisikan penggorengan tuangkan minyak goreng secukupnya setelah panas disini kita akan goreng atau diorak-arik 3 telur utuh nah telurnya itu diorak-arik di minyak yang panas menggunakan api kompor yang besar supaya rasa kue tiaw gorengnya itu tidak bau amis karena telurnya benar-benar matang dan kering masukkan potongan bawang merah bawang putih lalu ditumis bersama telurnya itu sampai bawangnya warnanya bening dan harum ya nah setelah itu ini bawangnya udah harum dan terlihat berbusa telurnya masukkan proteinnya disini kita pakai ati ampela yang udah diproses, udah direbus jadi tidak bau amis, udah direbus menggunakan bahan rempah lain dan dipotong-potong ya ini ditumis sampai kering untuk ati ampelannya kalau udah seperti ini silahkan kita masukkan kue tiaw yang udah disiapkan nah ini kue tiaw basah udah dipisah-pisahkan jadi tidak saling menempel ya oke ini setelah dimasukkan kue tiaw matikan api kompor lalu tambahkan dengan bumbu yang lainnya disini kita pakai 1 saset saus tiram dan 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan kecap inggris ini kecap manisnya silahkan disesuaikan aja mau yang banyak boleh ya nah disini tambahkan juga dengan 1 sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh gula pasir putih lalu dimasak dan diaduk-aduk dalam keadaan api kompor yang tidak menyala supaya nanti kue tiawnya itu mudah untuk mengolahnya dan bumbunya meresap ya nah ini tipsnya untuk cara mengolah kue tiaw supaya kue tiawnya itu tidak lengket dan setelah matang disajikan dimakan tidak enak ya oke ini setelah tercampur merata seperti yang di video ini ya tuh ya saat diangkat kue tiawnya dengan sepatula kue tiawnya tidak saling menempel dan tidak juga lengket setelah tercampur merata seperti ini boleh kita nyalakan lagi api kompornya dengan suhu yang besar ya nah ini terus aja kita ratakan setelah kira-kira satu menitan ya setelah beberapa saat sekarang kita masukkan sayurannya ini pokcoy yang udah dipotong-potong dan udah dicuci dengan bersih juga tambahkan garam seperempat sendok teh lalu dimasak kembali dengan api kompor yang besar terus aja kita aduk-aduk sampai sayurannya itu setengah matang dan buat kalian untuk sayurannya silakan aja bebas mau pakai kol mau pakai wortel sesuka hati aja nah yang terakhir kita tambahkan juga dengan tauge 100 gram udah dicuci bersih potongan daun bawang tambahkan setengah sendok teh minyak wijen jika tidak ada minyak wijen silakan dengan minyak bawang putih juga boleh tidak ada minyak bawang putih silakan boleh di skip aja ya oke sekarang kita ratakan sebentar aja sampai tauge dan daun bawangnya tercampur ya nah menurut kalian gimana ya guys untuk masakan hari ini pasti semuanya bisa masak dijamin resep ini bakalan bikin ketagihan untuk bahannya mudah didapat cara membuatnya gampang sekarang disajikan ya oke buat kalian selamat mencoba semoga suka semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan menu resep terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati